Ia mengong memandang kakek itu yang jelas mulai tampak terkena akibat pukulannya Kulit kakek itu dari pundak terus sampai ke leher dan mukanya berubah hitam sekali, penuh hawa beracun dari pukulannya tadi Akan tetapi mulut itu masih tersenyum dan kini sepasang metu yang bening seperti matuk anak-anak memandangnya penuh perasaan iba Kemudian terdengarlah nyanyian kakek itu diiringi suara yang him Kejahatan yang dilakukan terhadap seorang tak berdosa, akan berbalik menimpasi dungu yang melakukannya Bagaikan menebarkan debu melawan arah angin, yang akan menimpa dirinya sendiri Lucian masih berdiri bengong memandang kakek itu dan mengira bahwa sebentar lagi kakek itu tentu akan meroboh dan tewas akibat hawa pukulannya Akan tetapi anehnya, kakek itu masih tersenyum dan warna menghitam itu bahkan perlahan-lahan lenyap dari kulit muka dan leharnya Bagaikan dalam mimpi Lucian jatuh terduduk dan mendengarkan nyanyian mejangan kakek itu yang serasa meremas-remas jantungnya Engkau bagaikan setangkai daun yang mengering layu, urusan kematian telah mendekatimu Engkau berdiri di ambang pintu kematian, apakah persiapanmu untuk bekal di perjalanan? Buatlah pulau perlindungan bagimu, berjuanglah segera penuh bijaksana Apabila engkau bersih dari noda dan bebas dari dosa, engkau akan mencapai sorga, alam para aria Berapa lama hidup ini? Tanpa terasa engkau sudah menghampiri raja kematian Tiada akan ada tempat untuk istirahat di perjalanan, dan engkau belum menyiapkan suatu perbekalan Suara itu merayu dan seperti menghimpit perasaan Lucian Tidak kuat ia menahan lebih lama lagi, maka sambil berlutut di depan kakek itu ia berteriak Orang tua, aku mengaku kalah Kau bunuhlah aku, tak perlu menyiksaku dengan kata-kata Lucian lalu menangis terseduh-seduh Nyanyian kakek itu seakan-akan mendengungkan semua teguran dan peringatan yang keluar dari mulut puteranya tadi Dan karenanya membuat hatinya makin wancur Teringatlah ia akan kesesatan hidupnya dan sadarlah betapa dirinya rindu akan kehidupan yang wajar sebagai manusia biasa dalam sebuah keluarga bahagia selama ini Suara yang him terhenti Dengan gerakan tenang kakek itu menyandangkan alat musiknya dipundak lalu berkata Terasa tersiksa karena sadar akan dosa-dosanya adalah baik Yang sudah lalu sudahlah, biarlah perbuatan jahat tidak diulangi lagi Biasakan diri tidak menyenangi perbuatan jahat Penderitaan dalam hidup adalah buah daripada perbuatan jahat yang menjadi pohon tanaman kita sendiri Orang yang bersengsara, bukankah engkau yang disebut Toksiao Kaui? Tidak ada permusuhan di antara kita, mengapa kau datang-datang menyerangku dan kini minta kubunuh? Lucian mengangkat muka memandang, akan tetapi tidak kuat ia menentang pandang matu kakek itu lama-lama Maka ia menunduk lagi dan tetap berlutut Semua orang di dunia kengkau memusuhiku, mengapa kau tidak? Sudahlah, tak perlu bermain-main denganku, orang tua Kau terlalu sakti bagiku, aku mengaku kalah Lekas kau turunkan tangan maut menghabisi riwayatku, aku pun sudah bosan hidup Akan tetapi kakek itu tertawa perlahan Mengatasi kemarahan dengan kesabaran, mengatasi kebencian dengan kasih sayang, mengatasi kesombongan dengan kerendahan hati, mengatasi kebohongan dengan kebenaran, mengatasi kejahatan dengan kebajikan Ah, Tok Siau KWI, penyesalan menyesak dadamu, itu tandanya kesadaran sudah mulai muncul Tumpahkanlah penyesalanmu dalam pengakuan agar tidak menyesak dada dan menjadi lapang untuk kau bertobat Kini Lucian memandang penuh perhatian kepada kakek itu dan naiklah sedusa dan dikerongkongannya ketika timbul dugaan hatinya Kau, kau, bukek siansu Kakek itu tersenyum dan mengangguk Kau tahu bahwa aku bukan musuhmu, bukan musuh siapapun juga Anak baik, bersediakah kau kembali ke jalan terang? Suara ini demikian tenang dan penuh rasa kasih sayang, seakan-akan suara seorang ayah sendiri yang penuh perasaan iba Lucian menjadi terharu, lalu menubruk kaki orang tua itu dan menangis Kemudian berceritalah Lucian, menceritakan semua pengalamannya yang membuat ia dimusuhi semua orang Kang O Semua perbuatannya dalam mengabdi kepada nafsu-nafsunya Tanpa malu-malu dan secara terang-terangan ia bukakan semua isi hatinya kepada kakek ini Ia bercerita tentang Kwe Seng, tentang Tan Hui, dan tentang partai-partai perselatan besar yang pernah ia datangi Ia mengaku telah mencuri kitab-kitab di Siauling Pai, di Godi Pai, mencuri pedang di Hoa San Pai Lucian bercerita penuh perasaan sesal sambil menangis Dan pada akhir ceritanya ia muntah darah dan roboh pingsan di depan kaki bukak Sian Su yang mendengarkan penuh kesabaran dan pengertian Kemudian Lucian merasa seakan-akan ia dituntun ke tempat terang, keluar dari tempat yang amat gelap Dalam keadaan seperti mimpi ia merasa seperti terbang di antara awan yang menyelubunginya Dan ternyanyanglah di telinganya suara bukak Sian Su yang tenang dan sabar Jauhi segala permusuhan Jangan layani mereka yang memusuhimu Bertobat berarti menghentikan semua perbuatan yang keliru Kampung halaman merupakan tempat yang paling aman Ketika Lucian sadar kembali, ia mendapatkan dirinya di tempat tadi Akan tetapi bukak Sian Su sudah tidak ada di situ Hanya suara kakek itu masih terus bergema di telinganya Teringat akan ayahnya, akan Bengkau dan kota Raja Nancao Teringat ketika ia masih kecil ikut ayahnya merantau Terbayanglah ia akan istana di bawah tanah yang menjadi tempat rahasia Bengkau Tempat itukah yang disindirkan oleh bukak Sian Su dalam nasihatnya? Lucian bangkit berdiri Tubuhnya terasa lemah dan dengan terhuyung-huyung wanita Yang selama bertahun-tahun ini menimbulkan banyak gegar di dunia Kang Ou Kini pergi dengan hati perih dan pikiran hampa Busong melakukan perjalanan cepat menuju ke kota Raja C.O.W Hari telah siang ketika ia tiba di wilayah kota Raja Di luar pintu gerbang sebelah barat kota Raja Hari amat panas, dan di sepanjang jalan raya yang menuju ke pintu gerbang terlihat sunyi Tiba-tiba di sebuah tikungan jalan yang memblok karena terhalang sebuah batu gunung besar Busong melihat seorang kakek berjalan terhuyung-huyung di atas jalan yang panas berdebu Kakek itu pakaiannya seperti seorang sastrawan Akan tetapi pakaiannya itu sudah tua dan kusut dan jenggotnya jarang-jarang Tangan kirinya memegang sebuah kitab kecil dan sambil berjalan terhuyung-huyung kakek itu menyanyi Busong mengenal kata-kata yang dinyanyikan itu sebagai sebuah sajak dari pujang galipo Meneguk secawan anggur merah, di antara bunga-bunga di taman indah tiada kawan, hanya bulan Wahai bulan, mari minum temani aku Kita bertiga, aku, bayanganku, dan engkau Kakek itu terbatuk-batuk, berhenti terhuyung memegangi dada Kemudian ia berdongak ke atas sambil mengeluh Sayang, suling emas tiada padaku, kalau ada tentu dapat ku tiup lagu merdu Tiba-tiba kakek itu terhuyung-huyung ke depan dan tentu jatuh Kalau saja Busong tidak cepat melompat dan memeluk pundaknya Orang tua, hati-hatilah Kau bisa jatuh kakek itu memandang Busong dengan sepasang metemabok Lalu tertawa dan berkata sambil kepalanya bergoyang-goyang Hehehe, jatuh ke bawah tidak apa Selakalah mereka yang jatuh ke atas, hahaha Setelah berkata demikian, kakek itu jatuh benar-benar Dan untung Busong cepat memegangnya sehingga kakek itu tidak terbanting Melainkan jatuh terduduk di tengah jalan Pada saat itu terdengar banyak derap kaki kuda dan Busong yang menengok ke belakang Melihat beberapa orang penunggang kuda yang berpakaian seragam mendatangi dengan cepat Hayo kita ke pinggir, kek Itu banyak kuda membalap datang Huh, biarlah, setiap hari puluhan ribu orang rakyat sudah diinjak-injak Ditambah aku seorang lagi apa artinya? Busong tidak mau melayani bicara kakek ini yang agaknya sedang mabuk keras Maka ia lalu menarik tubuh kakek itu secara paksa Dibawanya ke pinggir jalan agar jangan berada di tengah jalan Dan terancam bahaya diterjang barisan kuda Rombongan kuda itu terdiri dari tujuh orang Dan yang paling depan adalah seorang komandan yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam Komandan itu sekejap melihat Busong dan kakek itu di pinggir jalan Lalu mendadak timbul amarahnya karena si kakek tertawa-tawa dan telunjuknya menuding-nuding ke arahnya Segera cambuknya meledak, menyambar ke arah muka si kakek mabuk Busong cepat memasang dirinya di depan kakek itu sehingga bukan muka si kakek yang terhantam cambuk Melainkan punggung Busong Hantaman itu keras sekali dan baju Busong di bagian punggung sampai robek Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak merasa terlalu sakit, apalagi terluka Hanya terasa agak panas saja Komandan itu tertawa dan rombongan berkuda lewat cepat meninggalkan Dibu mengepul tinggi Kakek itu masih tertawa-tawa hingga Busong merasa mendongkol juga Ia melepaskan kakek itu rebah di atas tanah Lalu ia berkata, kakek, kenapa kau begitu nekat? Kalau tidak ku tarik ke pinggir tentu mereka akan menubruk dan menginjak-injak tubuhmu dengan kaki kuda Haha, apa salahnya? Paling-paling mati Lebih celaka mereka itu yang menjadi anjing-anjing yang tidak dapat menguasai diri sendiri Mereka itu anak buah orang-orang yang sudah jatuh ke atas Mereka lah yang lebih celaka Busong tertarik Kare kakek ini bicara seperti orang mabok Akan tetapi kata-katanya teratur dalam kalimat yang amat baik Ia lalu duduk di depan kakek itu yang juga sudah bangun duduk Mereka duduk berhadapan, saling pandang Dan kakek itu bertanya, kau ini seorang pemuda yang baik? Hendak kemana? Busong lalu memberi hormat dan berkata, nama saya Busong Shi Liu dan saya bermaksud untuk mengikuti ujian di kota raja Kakek itu memandang bengong lalu menggeleng-geleng kepalanya sambil menarik napas panjang Mengikuti ujian? Apa engkau mempunyai bekal banyak emas dan pelak murni? Untuk apa, kek? Aku hanya membawa bekal alat tulis dan ilmu kesusastraan Kakek itu tertawa terbahak-bahak, dari mulutnya bertiup bawah rak Haha, kau lebih mabok lagi Ujian tanpa moda lemas dan pelak mana bisa berhasil? Semua pengurusnya adalah orang-orang yang sudah jatuh ke atas Kakek, apa maksudmu dengan jatuh ke atas? Mereka itu orang-orang yang telah naik menempati kedudukan Akan tetapi makin tinggi kedudukan mereka Makin jahatlah sepak terjang mereka Yang kuat mempergunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah Yang pintar mempergunakan kepintarannya untuk menipu yang bodoh Yang bodoh dan lemah memang jatuh ke bawah Akan tetapi yang kuat dan pintar itu bukankah berarti jatuh ke atas? Ada dua macam kejahatan Akan tetapi secelaka-celakanya jatuh ke bawah Lebih sialan lagi yang jatuh ke atas Hahaha Busong sejak kecil di jejali filsafat Maka ia dapat menangkap arti kata-kata sulit kakek itu Kek, jadi menurut keyakinanmu Tidak perlu kita menempuh hujan dan menduduki tangka Kalau kau ikut-ikut jatuh ke atas Kau keliru sama sekali, Kek Kalau semua orang terpelajar pendiriannya seperti engkau ini Hanya mengeluh dan menangis, menyanyikan sajak-sajak kosong Meratapi nasib rakyat dan memaki-maki kelaliman para pembesar Apakah akan jadinya? Keadaan takkan berubah baik, bahkan makin memburuk Kita harus bergerak Kita harus bekerja dan berusaha memberantas semua yang buruk Mempergunakan kekuasaan dan kebisaan kita masing-masing Bahkan dengan kepandayan kita Kita harus dapat menempati kedudukan yang memungkinkan kita Menggunakan kekuasaan kita merubah segala hal yang tidak patut Kek, apakah artinya menghafal 10.000 ujar-ujar baik tanpa melakukannya dalam hidup? Lebih baik mengetahui satu saja akan tetapi betul-betul dijalankan dalam hidup Tiba-tiba kakek itu memandang dengan metel, terbelalak Maboknya seperti hilang seketika dan ia memegang pundak busong sambil bertanya Kau, kau siapa? Sudah ku katakan tadi, kek, nama kuliu busong Pemuda ini tidak mau menggunakan si ayahnya Karena nama kam si ek terlampau terkenal di kota raja Maka ia sengaja menggunakan si ibunya Kau, lain daripada yang lain Kau masih muda, semangatmu besar Kau, murid siapakah? Guruku yang terhormat, yang memberi bimbingan kepada saya sejak kecil adalah Kimo Taisu Ah! Kiranya dia gurumu Kalau begitu pantas saja kau bicara besar Kiranya kau seorang ahli silat pula yang dapat mengandalkan kepandayan kasar itu untuk mencari kedudukan Harap kau orang tua jangan salah duga Suhu hanya mengajarkan ilmu sastra kepada aku Sama sekali aku tidak pernah mempelajari ilmu silat Aku benci ilmu itu yang hanya dipergunakan untuk saling bunuh Sejenak kakek itu memandang penuh keheranan, kemudian ia merangkul pundak busong Bagus, kalau begitu kau lah orangnya yang patut mewarisi suling emas Apa, kek? Apa maksudmu? Orang muda, pernahkah kau mendengar nama sastra Wan Chiu Bun? Busong menggeleng kepala Kalau nama kakakku Chiu Bun yang amat terkenal saja kau tidak pernah dengar apalagi namaku Aku adalah Chiu Buan Leong, adiknya Akan tetapi biarpun nama kami berdua kau tak pernah dengar, tentu kau sudah mendengar nama besar Bu Kek Sian Su Busong mengangguk Aku pernah mendengar Suhu menyebut-nyebut nama kakek sakti itu Tentu saja Gurumu mana bisa menjadi begitu lihai kalau tidak bertemu dengan Bu Kek Sian Su? Ketika itu dipuncak Taisan, secara kebetulan gurumu dan kami berdua menerima anugerah dari Bu Kek Sian Su Gurumu menerima petunjuk ilmu silat, sedangkan kami orang-orang sastrawan yang lemah, menerima kitab saja ini dan suling emas Kitabnya diberikan kepada ku ini dan suling emasnya berada di tangan kakakku Chiu Bun Akan tetapi terpaksa kami berdua pisah Kerajaan jatuh bangun, para sastrawan tidak mendapat penghargaan sama sekali Selain itu juga ternyata suling emas dan kitab ini tidak hanya berguna bagi para sastrawan menghibur diri dan menenangkan hati Malah dijadikan perebutan para tokoh Kang O Kami dikejar-kejar terutama sekali kakakku sehingga terpaksa kakak Chiu Bun melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Kosong di Lem Hai Kami berdua sudah bersepakat untuk mempertahankan kitab dan suling, dan telah bersepakat pula-kelak memberikan kepada orang yang kami pandang tepat Nah, pilihanku jatuh kepadamu, orang muda Tidak salah lagi, apalagi engkau murid Kimo Taisu Ah, Tian agaknya sengaja mengirim kau ke sini untuk membebaskan aku daripada tugas menyimpan kitab ini Kau simpanlah kitab ini baik-baik, dan kelak kau carilah kakakku di Pekcoatu di Lem Hai Kau perlihatkan kitab ini, tentu suling emasnya akan diberikan kepadamu Kau minta petunjuk daripadanya, kedua benda pusaka itu kelak amat berguna bagaimu Lekas simpanlah Kakek itu cepat-cepat memasukkan kitab kecil di tangannya ke dalam saku baju busong sebelah dalam Lindungi kitab ini dengan taruhan nyawamu tergesa-gesa kakek itu memberi pesan ini Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda Kiranya tujuh orang berkuda tadi sudah kembali lagi dan kini mereka meloncat turun dari atas kuda Lalu langsung menghampiri sastrawan tua Ciu Guan Leong dan busong Sastrawan itu masih duduk bersila akan tetapi busong sudah bangkit berdiri melihat tujuh orang itu datang dengan sikap mengancam Si komandan bermuka hitam lalu langsung menyerbu Ciu Guan Leong dan menangkap leher bajunya Ditariknya ke atas dengan amat mudah sehingga tubuh kakek sastrawan itu tergantung Ah, kiranya kau tua bangka pengemis inilah sastrawan Ciu Guan Leong Hayo mengakulah, bukankah kau Ciu Guan Leong? Aku benar si Ciu bernama Guan Leong, jawab kakek itu dengan suara angkuh biarpun keadannya amat terhina seperti itu Kalian ini anjing-anjing peliharaan yang hanya mengandalkan sisa makanan pembesar negeri Mengapa bersikap begini kasar dan tidak sopan terhadap orang tak berbesar? Wah, mulut besar Hayo ikut kami menghadap Tai Jin si muka hitam lalu melemparkan tubuh kakek itu kepada anak buahnya yang menerima tubuh kakek itu sambil tertawa-tawa Di lain saat tubuh kakek itu sudah direbahkan tertelungkup melintang di atas punggung kuda seperti segelung tikar Mana ada aturan begini bu song melangkah maju menegur si muka hitam Dengan alasan apakah kalian menangkap orang secara sewenang-wenang? Hus, kau pemuda tolol jangan ikut campur Tidak tahu bahwa kami adalah halat negara bentak si muka hitam marah sekali Bu song sama sekali tidak takut, ia malah melangkah maju dan berkata dengan suara keras Justru karena kalian alat negara seharusnya menggunakan peraturan dan hukum kesopanan Bukankah negara itu diatur dengan hukum dan alat-alat negara adalah penegah hukum? Hanya perampok saja yang menindas dan menangkap orang tanpa kesalahan dan kalian sebagai alat negara seharusnya malah memberantas tindakan seperti itu Hayo bebaskan kakek yang tidak bersalah itu, kalau tidak, aku akan melaporkan kalian kepada pembesar negeri di kota raja Tentu kalian akan dipecat dan dihukum Sesaat si muka hitam tercengang sampai melongo Benar-benar belum pernah selama hidupnya ia melihat orang berani berkata-kata seperti itu terhadapnya Kemudian ia tertawa bergelap dan sekali kakinya bergerak perut busong sudah tersambar tendangan keras yang membuat tubuh busong terpelanting dan bergulingan Hahaha, kau boleh melapor, haha Justru yang menyuruh tangkap sastrawan ini adalah pembesar negeri, Tolol Busong masih penasaran dan tendangan itu biarpun membuatnya jatuh terguling akan tetapi tidaklah amat nyeri Maka ia sudah cepat bangun kembali Kalau begitu pembesar negeri yang menyuruhmu itu sewenang-wenang bentaknya pula Si muka hitam tertawa dan juga penasaran Tendangannya amat keras dan ia terkenal sebagai seorang yang kuat Bagaimana orang muda ini masih sanggup bangun dan malah kini membuka mulut menegur pembesar negeri Kau menentang bentaknya dan kini tangan kanannya bergerak memukul, menyambar ke arah muka busong Pemuda ini melihat jelas pukulan menyambar Ia kaget dan berusaha mengelak Kepalan tangan kanan ke arah wajahnya memang dapat ia hindarkan Akan tetapi mukanya bertemu dengan pukulan kiri yang menyusul Des pukulan ini keras sekali dan membuat matanya berkunang Pada saat itu pula sebuah pinju yang amat keras telah menghantam dadanya Membuat tubuhnya terjengkang dan terbanting keras Tujuh orang itu tertawa-tawa, akan tetapi diam-diam si muka hitam heran dan kaget sekali melihat betapa pemuda itu sudah bangun lagi dengan cepat Seakan-akan tidak merasakan pukulan-pukulannya yang dilakukan dengan pengerahan tenaga itu Diam-diam ia menaruh curiga dan memandang pemuda yang luar biasa kuat menahan pukulan itu yang sudah berdiri tegak lagi Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk naik kuda dan membawa pergi tawanan mereka Diam-diam ia merasa jeli juga terhadap pemuda aneh itu Akan tetapi baru saja ketujuh orang itu meloncat ke atas kuda sambil tertawa-tawa Suara ketawa mereka berubah menjadi jerit-jerit mengerikan Dan mereka semua termasuk si muka hitam terlempar dari atas punggung kuda Ketika busong memandang, ternyata mereka bertujuh sudah putus nyawanya Darah mengucur dari leher mereka seperti sekawanan lembu dipotong leharnya Dua bayangan melompat keluar dari balik pohon Mereka ini langsung menghampiri kakek sastrawan dan menolongnya turun dari atas punggung kuda Dua orang laki-laki ini berkepala gundul, berpakaian ringkas dengan lengan pendek Usia mereka 40 tahun lebih dan agaknya mereka adalah sebangsa Hwesyo Saudara Chiu Guanliong harap jangan khawatir Mari kami kawal saudara menghadap ketua kami Biar ada seratus anjing-anjing macam mereka tentu akan kami basmi semua Chiu Guanliong mengangkat kedua tangan memberi hormat Kehormatan besar Akan tetapi siapakah jiwi suhu ini dan siapa pula ketua kalian? Aku tidak ada urusan dengan ketua kalian Kami dari Hui Tupang dan ketua kami mengundang saudara untuk diajak berunding Hahaha, berunding sastrawan tua itu tertawa bergelak Kalian orang-orang kengau di mana-mana sama saja Orang lemah macam aku ini mana dibutuhkan kalau tidak karena sebuah kitab kuno Jiwi lo suhu, ketahuilah bahwa kitab yang dicari-cari itu tidak ada padaku Aku bersumpah, kitab itu tidak ada padaku Dua orang gundul itu saling pandang Kemudian seorang di antara mereka berkata sambil tertawa dingin Kami hanya melakukan perintah membawa saudara menghadap Pangcu, ketua kami Jiwi, Chiu Guan berdua adalah pendekta-pendekta yang mengutamakan kebajikan Mengapa kini menggunakan kekerasan memaksa orang untuk ikut tiba-tiba busong mendekati dan membela kakek itu? Bukankah dalam kitab sucimu terdapat ujar-ujar Nabi Buddha bahwa seorang biku, pendekta, biarpun masih muda asali yang mentaati ajaran seng Buddha Ia akan menerima penerangan dunia seperti bulan purnama terbebasawan? Kalau dua orang pendekta seperti Jiwi sudah menggunakan kekerasan, membunuh orang dan memaksa kakek ini untuk ikut Bukankah itu sudah melanggar segala hukum agama kalian sendiri dan berarti memupuk dosa? Dua orang hwasyu itu saling pandang, muka mereka berubah merah dan sinar mata mereka menjadi bengis Melihat pemuda yang telah diserahi kitab ini kembali mencampuri urusan secara berani mati untuk membelanya Sastrawan tua itu cepat-cepat berkata, hi sastrawan muda yang gila Kau mau mengikuti ujian, pergilah dan jangan usil mencampuri urusan orang lain Terhadap Jiwi losuhu ini, aku sanggup mengatasi, tidak membutuhkan bantuanmu Hayo pergi, sikapmu memualkan perutku Busong terkejut dan heran Masa kakek ini begini tak kenal budi, dibelamalah balas memaki Akan tetapi kemudian ia ingat bahwa kakek ini telah menyerahkan kitab kepadanya Dan agaknya kitab itu yang kini diperebutkan Maka ia lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata Orang tua, kalau begitu biarlah kita berpisah Harap kau orang tua suka menjaga diri baik-baik Kemudian ia melempar pandang penuh teguran kepada dua orang huasyu itu Dan membalikan tubuhnya, melangkah hendak pergi dari situ Akan tetapi tiba-tiba busong roboh terguling ketika sebuah tangan seorang huasyu bergerak ke depan dan menyentuh pundaknya Bukan main kuat tangan itu sehingga tanpa dapat dicegah lagi busong terpelanting Nanti dulu, orang muda Kau pun harus ikut kami Hei, apa-apaan ini? Jiwi suhu kalau mau mengajak aku mengunjungi ketua kalian boleh saja Mari kita berangkat biar aku berunding atau berdebat dengannya Akan tetapi orang muda ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini Aku tidak sulit kalau pergi bersama dia Dia sudah melihat kami hendak pergi bersamamu Maka ia tak boleh hidup lagi Kalau dia tidak boleh ikut Biar dia kita tinggalkan jawab seorang huasyu dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak Sebuah benda bersinar terang menyambar ke arah busong dan pemuda Yang tanpa disadarinya sendiri telah memiliki pandang matu yang kuat dan tajam Itu dapat melihat sebatang golok kecil melayang menuju ke arah leharnya Akan tetapi karena ia tidak pernah mempelajari bagaimana kel orang mengelak dari ancaman seperti itu Ia menjadi bingung dan pada saat itu Dari arah yang berlawanan Menyambar sebuah benda kecil yang dengan kecepatan kilat melayang dan membentur huasyu Golok terbang, itu Kering golok itu runtuh di atas tanah terpukul oleh sebuah benda yang hanya sebuah batu kerikil saja Dua orang huasyu itu mengangkat muka dan ternyata tak jauh dari situ telah berdiri seorang kakek tua yang kedua kakinya lumpuh dan berdirinya di atas kedua tongkat yang dipegangnya Kedua kakinya bersila Bu Song tentu saja mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Kong Loh Seng Jin, kakek yang menjadi paman dari ibu gurunya Biarpun ia tidak pernah menyukai kakek ini yang ia anggap kasar, galak, aneh dan ganas Namun kini ia harus mengakui bahwa kakek ini telah menyelamatkan nyawanya dari ancaman golok terbang tadi Kong Loh Seng Jin seorang di antara dua huasyu itu membentak Kembali kau hendak memusuhi hui tsepang Belum lama ini seorang saudara kami kau bujuk membunuh istri Kimo Taisu dan kau biarkan ia tewas di tangan Kimo Taisu Haha, salahnya sendiri dia tidak kuat melawan Kimo Taisu Kau yang menghianatinya, kau berjanji hendak menghadapi Kimo Taisu Sekarang ternyata kau malah menarik Kimo Taisu menjadi sekutumu Kau curang dan sekarang apa lagi yang hendak kau lakukan kepada kami? Huasyu Huasyu Tengik Kau ini orang-orang apa berani bicara seperti itu kepadaku? Aku datang melarang kalian membunuh pemuda ini Dan tentang Chiu Guan Leong, dia akan ikut bersamaku, bukan bersama kalian Hayo lekas menggelinding pergi dari sini Kong Loh Seng Jin orang lain boleh takut kepadamu Akan tetapi kami tidak Bentakan ini disusul gerakan kedua tangan mereka dan tampaklah sinar berkelebatan Kiranya banyak sekali golok terbang telah menyambar dan melayang ke arah tubuh kakek lumpuh itu bagaikan hujan Hebat memang kepandayan yang merupakan keistimewaan tokoh Tokoh huitsul pang ini Sinar terang golok-golok kecil itu sampai menyilaukan mata Mengeluarkan suara angin besar dan selain cepat melebih anak panah terlepas dari busur Juga amat kuat karena digerakan dengan pengerahan tenaga luakang tinggi Busong yang menonton dari samping merasa ngeri Selain silau memandang sinar berkelebatan Juga ia tidak tahu bagaimana seorang manusia dapat menyelamatkan diri dari bahaya yang demikian hebatnya Tujuh orang penunggang kuda yang lihai-lihai tadi seketika tewas karena diserang sebuah huitsul setiap orang Dan dia sendiri kalau tidak tertolong Kong Loh Seng Jin tentu telah disembelih golok terbang Apalagi sekarang kakek lumpuh itu sekaligus diserang dengan huitsul yang sedemikian banyaknya Mana mungkin menyelamatkan diri? Ia sudah membayangkan betapa kakek itu akan roboh dengan tubuh tersayat-sayat menjadi beberapa potong daging kecil-kecil Akan tetapi kali ini serangan golok-golok terbang itu ditujukan kepada Kong Loh Seng Jin Seorang kakek sakti yang berilmu tinggi Memang kakek ini pun terkejut melihat hebatnya serangan kedua orang huitsul itu Dan maklum bahwa benda-benda terbang itu amat kuat dan berbahaya Tidak mungkin dapat ia halau dengan kedua lengan kosong belaka Namun kakek ini segera mengayun tubuhnya dan kedua tongkat yang menggantikan kedua kaki itu Kini diputar-putar di sekeliling tubuhnya berubah menjadi segelung sinar yang melingkar-lingkar Terang-tering terang-tering terdengar suara nyaring tiada hentinya dan amatlah indah pemandangan di waktu itu Sinar-sinar berkeredepan itu yang melayang ke arah kakek lumpuh Kini berpencaran seperti bintang-bintang jatuh dan suara nyaring yang terdengar Karena bertemunya golok-golok terbang dengan kedua tongkat seakan-akan menimbulkan semacam musik yang aneh Akhirnya habislah puluhan batang golok yang menjadi bekal kedua orang tokoh huitsul pang itu Mereka berhenti melemparkan golok terbang dan berdiri dengan mat mendelik memandang lawan Akan tetapi kini Kong Loh Seng Jin pun sudah kehilangan tongkatnya dan tampak ia duduk bersilah di atas tanah Kedua tongkat yang tadinya mewakili kedua kaki dan kemudian dipergunakan untuk menangkisi golok-golok terbang itu Ternyata telah hancur menjadi beberapa potong, menggeletak di depan kakinya yang lumpuh Ternyata semua golok terbang dapat ditangkis akan tetapi kakek itu pun kehilangan sepasang tongkatnya yang menjadi rusak Busong kaget dan mengira bahwa kakek itu terluka Biarpun ia tidak pernah merasa suka kepada kakek itu Dan tadi hatinya berdebar keras mendengar percakapan antara mereka tentang pembunuhan yang dilakukan atas diri ibu gurunya Yang ternyata merupakan persekongkolan antara kakek lumpuh itu dan orang huitsul pang Namun melihat kakek itu tak berdaya agaknya, ia merasa kasihan dan melangkah mendekati Lo Cian Pual, apakah kau terluka? Sungguh tak tahu malu kedua hosyo itu, mengeroyok seorang tua yang lumpuh dengan golok terbang Kong Lo Seng Jin tertawa Aku hanya kehilangan kedua tongkatku, akan tetapi tidak mengapa, ada engkau di sini yang menggantikannya Hayo, anak tolol, kau bantu kakekmu mengantar mereka ke neraka Busong kaget sekali Apa, apa maksud Lo Cian Pual? Akan tetapi tiba-tiba tubuh kakek itu bergerak, mencelat ke atas Sebelum Busong tahu apa yang hendak dilakukan kakek itu, tubuh itu telah menyambar dan tahu-tahu telah berada di atas punggungnya Kedua kaki yang lumpuh itu bergantungan dari atas kedua pundaknya dan ternyata kakek itu sudah menduduki tengkuknya Hayo bawa aku mendekati mereka teriak Kong Lo Seng Jin Tahulah kini Busong maksud kakek itu Ia hendak dijadikan semacam kuda tunggang karena kakek itu lumpuh dan tidak dapat berjalan Tentu saja ia merasa tidak suka, apalagi kalau disuruh bertempur Akan tetapi tiba-tiba ia merasa tubuhnya terdorong ke depan dan tanpa dapat ia tahan lagi kedua kakinya sudah melangkah cepat ke depan Kiranya kakek sakti itu menggunakan tenaga saktinya untuk memaksa dan mendorongnya Kedua orang Hwasyo Hwitu Pang itu pun marah melihat Hwitu mereka tidak berhasil merobohkan Kong Lo Seng Jin, hanya merusak sepasang tongkatnya Akan tetapi mengingat bahwa kakek lumpuh itu kehilangan senjatanya, mereka menjadi besar hati dan segera menerjang maju, menyerang Kong Lo Seng Jin dan tentu saja Busong yang tidak terluput pula dari serangan-serangan Dapat dibayangkan betapa kecut hati Busong Ia merasa angin menyambar-nyambar dari depan dengan dasyatnya Akan tetapi Kong Lo Seng Jin juga sudah bergerak, kedua tangannya menyambar-nyambar ke depan dan bukan main hebat dan dasyatnya angin pukulan yang keluar dari tangan dan lengan bajunya Begitu kakek lumpuh ini memutar kedua tangannya, lawan-lawannya terdesak mundur dan mengeluarkan seruan kaget Hahaha, kalian hendak lari kemana Kong Lo Seng Jin berseru Tubuhnya sampai hampir tergantung dari leher Busong saking besarnya nafsu menjatuhkan kedua lawannya yang selalu melompat menjauhkan diri Beberapa kali kakek itu menepuk kepala Busong sambil menghardik, hayo cepat kejar mereka, tolol Akan tetapi Busong yang tidak mempunyai nafsu untuk berkelahi, hanya bergerak seenaknya saja, hanya menurutkan dorongan yang memaksa tubuhnya menduyong ke depan atau ke kanan-kiri dan melakukan langkah kalau terpaksa saja Ternyata bahwa kedua orang Hu Siu itu hanya istimewa dalam penggunaan Hu Siu saja Dalam pertandingan tangan kosong, mereka bukanlah lawan Kong Lo Seng Jin yang memiliki Sinkang jauh lebih kuat daripada mereka Semua serangan mereka, baik yang ditujukan kepada tubuh kakek itu maupun yang mereka arahkan kepada Busong membalik oleh dasyatnya angin gerakan kedua lengan kakek lumpuh Mereka menyadari hal ini, maka setelah melawan dengan susah payah selama puluhan jurus, keduanya lalu melompat dan melarikan diri Tolol, kejar mereka Kong Lo Seng Jin menjambak-jambak rambut Busong Akan tetapi Busong tidak mau, bahkan berdiri tegak Saya tidak bisa lari secepat mereka, pula apa gunanya saya mengejar mereka, Lor Chiampu? Hayo kejar mereka, kalau tidak ku hancurkan kepalamu Kong Lo Seng Jin membentak lagi Akan tetapi Busong tidak menjawab, melainkan memandang ke kiri dan berseru Selaka, kakek itu menggantung diri Amat cepat gerakan Kong Lo Seng Jin Tubuhnya sudah mencelak dari atas pundak Busong dan dalam keadaan melayang ini Sekali sambar ia sudah memutuskan tali gantungan dan melempar tubuh Chiubuan Leong ke atas tanah Sedangkan dia sendiri pun sudah bersela di dekatnya Tua bangka Sialan Kong Lo Seng Jin mengomel Akan tetapi ia tidak pedulikan kakek sastrawan yang sudah megap-megap itu Melainkan cepat ia memeriksa semua pakaian Chiubuan Leong dan mengeluarkan isi sakunya Akan tetapi benda yang dicari-cari, kitab itu, tidak ada Kong Lo Seng Jin menjadi marah Ia mencengkeram kedua pundak kakek yang sudah sekarat itu Mengguncang-guncang dan mengangkat tubuhnya sambil berseru Di mana kitab itu? Hayo katakan, di mana kitab itu suaranya amat menakutkan dan penuh ancaman Lo Chiang Pua, jangan siksa dia Lihat dia sudah payah Tidak peduli Hei, Chiubuan Leong, hayo bilang Di mana kitab itu kau sembunyikan? Demi iblis, kalau tidak mengaku Ku siksa kau biar mati perlahan-lahan Lo Chiang Pua, Bu Song sudah hampir saja mengaku dan menyerahkan kitab itu Karena ia tidak tahan menyaksikan kakek yang lemah itu tersiksa Akan tetapi pada saat itu si sastrawan tua sudah membuka matu dan berkata lemah Kitab itu ku berikan kepada Kimo Tai Su Setelah berkata demikian, kakek itu menjadi lemas dan ketika Kong Lo Seng Jin melepaskannya, ia telah tewas Bu Song menundukan mukanya dan menarik napas panjang Biarkan aku mengubur jenazahnya, katanya perlahan Lalu ia memungut sebatang golok besar dari pinggang mayat seorang di antara tujuh penunggang kuda tadi Dan mayat mereka juga, tambahnya Huh, bocah kurang pekerjaan engkau ini Eh, mana gurumu? Dan mengapa engkau berada di sini? Saya diutus oleh Suhu untuk menempuh hujan di kota raja, Lo Chiang Pua Adapun Suhu sendiri sudah meninggalkan gunung untuk membalas dendam kematian Subo Kong Lo Seng Jin termenung sejenak Kau buatkan sepasang tongkat untukku Hayo lekas Aku harus segera pergi dari sini Bagi Bu Song, lebih lekas kakek itu pergi lebih baik Maka tanpa membantah ia lalu naik ke atas pohon Memilih dua batang cabang pohon dan menebangnya dengan golok Setelah membuangi ranting dan daunnya Ia menyerahkan sepasang tongkat itu kepada Kong Lo Seng Jin Kakek ini menerima sepasang tongkat dan sekali menggerakkan tubuhnya Ia sudah berdiri di atas kedua tongkat itu Kau dengar baik-baik Menurut kakek sastrawan ini, kitabnya diserahkan kepada Suhumu Hal ini berarti Suhumu akan dimusuhi dan dicari orang seluruh Kang O Maka kau harus tutup mulut Jangan bicarakan hal itu kepada siapapun juga Awas kalau kau membongkar rahasia ini Aku akan datang dan menghacurkan kepalamu Mengerti? Mengerti, Lo Seng Pul Kong Lo Seng Jin tersenyum dan mengangguk-angguk Kemudian ia melesat pergi dengan kecepatan yang membuat Bu Song kagum dan bengong Tapi ia lalu tak memperhatikan lagi kakek itu Dan segera mulai dengan tugasnya mengubur mayat Ciu Buan Leong Dan mayat ketujuh orang penunggang kuda tadi Matahari telah terbenam ke langit barat ketika ia menyelesaikan tugasnya Kemudian sambil menggendong bungkusan pakaiannya Ia melanjutkan perjalanannya Melangkahkan kaki menuju ke tembok kota raja Untung pintu gerbang belum tertutup dan tergesa-gesa Ia memasuki kota raja yang amat asing baginya Kagum ia melihat gedung-gedung besar akan tetapi juga hatinya kecup Ketika ia menyaksikan para pengawal dan orang-orang berpakaian Seperti tujuh orang penunggang kuda yang mayatnya Ia kubur tadi menjaga di tiap pintu gerbang gedung-gedung besar itu Dengan bertanya-tanya, mudah saja ia mencari rumah penginapan Leong'an yang berada di ujung kiri jalan raya Dekat pintu gerbang kota raja sebelah barat Rumah penginapan Leong'an ini tidak besar Dan huruf Leong'an yang terpancang di atas papan depan rumah itu sudah tua Karena hari sudah menjelang gelap Bu Song merasa tidak sopan mencari tempat sahabat atau kenalan burunya Maka ia lalu memasuki rumah penginapan itu dan minta kamar kepada seorang pelayan tua yang menyambutnya Losmen ini kecil dan miskin, maka tidak banyak tamunya Dengan mudah Bu Song mendapatkan sebuah kamar Kemudian kepada pelayan tua ia bertanya tentang seorang pengurus rumah gadai bernama Ciu Teng Yang katanya tinggal di sebelah kiri Losmen itu Ciu Teng, memang ada, dan sore hari begini rumah gadai sudah tutup Rumahnya di sebelah belakang Losmen ini Apakah Kongcu hendak menemuinya? Benar, Lopek Akan tetapi besok pagi-pagi saja Saya harap Kasuka mengantar saya ke sana Pelayan itu senang dengan sikap dan kata-kata pemuda yang sopan ini Maka ia segera menyatakan kesanggupannya Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi ia sudah diantar pelayan itu ke sebuah rumah dalam lorong kecil dekat Losmen Setelah bertemu dengan orang yang dicarinya, pelayan itu meninggalkannya Ciu Teng seorang setengah tua yang tinggi kurus, berjenggot panjang akan tetapi terpelihara dan pakaiannya biarpun tidak mewah namun cukup rapi Bu Song cepat memberi hormat dan berkata, maafkan kalau kedatangan saya mengganggu paman Saya Liu Bu Song dan kedatangan saya adalah atas kehendak Suhau yang membawakan sebuah surat untuk paman Ia mengeluarkan surat Kimo Tai Su dan menyerahkannya kepada laki-laki berjenggot itu Begitu menerima surat dan membaca nama pengirimnya, Ciu Teng cepat-cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat dan wajahnya berubah penuh hormat Ah, kiranya Hyante ini murid Cuan penolong kami Kimo Tai Su? Silakan duduk, silakan Bu Song mengaturkan terima kasih dan mereka duduk di atas bangku menghadapi sebuah meja berbentuk bundar Ciu Teng membuka sampul surat dan membaca sambil merabar-rabah jenggot dan mengangguk-angguk Kemudian ia melipat surat dan menyimpannya dalam saku maju Ingkong, Cuan penolong, sudah mengatakan halmu hendak mengikuti ujian dan mengingat akan budi yang dilimpahkan Ingkong kepada kami Maka saya akan berusaha sedapat mungkin menolongmu, Hyante Bu Song cepat-cepat memberi hormat dan berkata, terima kasih atas kesanggupan paman dan saya mohon petunjuk Orang yang bernama Ciu Teng itu menarik napas panjang Ah ah, dengan adanya perang terus-menerus, perebutan kekuasaan dan penggantian pemerintahan, nasib kita kaum terpelajar sungguh celaka Karena keadaan tidak pernah aman, maka para pembesar jarang ada yang jujur, bertindak menindes dan korup Dalam hal ujian juga sama saja Setiap tahun banyak yang mengikuti ujian, namun yang berhasil dan lulus hanyalah mereka yang dapat menyuap dengan banyak emas Namun saya mengenal kepala bagian ujian, yaitu Pangeran Sumakong Biarpun belum tentu beliau sudi memandang muka saya, namun setidaknya tentu Hyante akan mendapat perhatiannya dan tidak akan dilewatkan begitu saja Banyak terima kasih, paman Sungguh budi paman amat besar Ah, jangan bicara tentang budi, Hyante Kalau mau bicara tentang budi, maka gurumlah yang telah melimpahkan budi kepada kami sekeluarga Kalau tidak ada gurumu, tidak hanya perusahaanku bangkrut, akan tetapi mungkin kami serumah tangga sudah binasa semua Lalu tuan rumah itu bercerita betapa dahulu ketika ia diganggu gerombolan penjahat di kota raja dan anak perempuannya hendak dirampas Ia telah ditolong oleh Kimo Taesu yang membasmi gerombolan itu sehingga keluarganya selamat dan perusahaannya biarpun kecil masih dapat berjalan sampai sekarang Bu Song lalu diperkenalkan dengan nyonya rumah yang amat ramah dan tiga orang anak laki-laki belasan tahun yang semua merupakan anak-anak terpelajar pula Puteri sulung keluarga itu sudah menikah dan tinggal di kota Asui Selanjutnya Bu Song diminta tinggal di rumah keluarga Chiu Teng sambil menanti pembukaan waktu ujian Memang benar apa yang diceritakan Chiu Teng kepada Bu Song Pada waktu itu, yang menjadi kepala bagian ujian adalah Pangeran Sumakong Seorang pangeran yang menggunakan kedudukannya untuk mencari keuntungan besar bagi dirinya sendiri Karena dia masih terhitung keluarga dengan Raja Chiu Muda, maka kekuasaannya besar juga dan biarpun tindakannya yang korup ini bukan rahasia lagi Namun tidak ada yang berani mengganggunya Karena ia hanya memperhatikan para pelajar pengikut ujian yang sanggup memberi sogokan besar Maka hasil ujian itu tentu saja bukan didasarkan atas baik buruknya tulisan atau pandai tidaknya si pengikut Melainkan didasarkan atas besar kecilnya uang sogokan Tentu saja Pangeran Sumakong bukan seorang sembrono Dia tentu lebih senang kalau mendapatkan penyogok yang memang pintar Karena meluluskan seorang pengikut yang terlalu bodoh juga merupakan hal yang mendatangkan resiko besar baginya Maka setiap diadakan ujian, dia sendiri selalu memeriksa hasil para pengikut Ujian diadakan kurang lebih sebulan setelah Bu Song tiba di Kota Raja Dengan hati berdebar Bu Song mengikuti ujian dan alangkah girang hatinya ketika ia mendapat kenyataan Betapa mudah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kertas ujian Dan betapa mudah judul-judul yang harus ia buat dalam karangan Pada masa itu, ujian didasarkan kepada pengetahuan filsafat-filsafat dan ujar-ujar dari kitab-kitab kuno Karena Bu Song memang mengemari hal ini, tentu saja hampir semua telah hafal olehnya Dan dengan mudah saja ia memenuhi syarat dan dapat menjawab dengan memuaskan dalam bentuk tulisan yang indah Ciu Teng bukanlah seorang kaya raya Memang ia pun memberi uang sogokan untuk memela Bu Song Akan tetapi dibandingkan dengan penyogok-penyogok lain, jumlahnya terlalu kecil Akan tetapi karena Ciu Teng seringkali menjadi perantara bagi para penyogok yang tiap tahun membanjiri kota raja Dia sudah dikenal oleh Pangeran Sumakong dan inilah yang memberi harapan kepadanya Karena dalam suratnya ia mengaku bahwa Li Ubu Song adalah seorang kekonakannya sendiri Seperti biasa terjadi tiap tahun, hasil ujian itu menghancurkan harapan puluhan Bahkan ratusan pelajar yang semula datang ke kota raja penuh harapan Mereka dinyatakan gagal dalam ujian Bertahun-tahun waktu terbuang sia-sia mempelajari puluhan ribu huruf Menghafal ratusan sajak Menelan ribuan baik ujar-ujar kuno Hanya beberapa puluh orang yang dinyatakan lulus Yaitu mereka yang membawa bekal cukup tebal Di antara mereka yang dinyatakan tidak lulus termasuk nama Li Ubu Song Luar biasa Bu Song berseru heran dan menyesal ketika mendengar pengumuman itu Semua pertanyaan dapat saya jawab dan semua sajak dan karangan saya tulis sebaiknya dalam waktu paling cepat Tidak aneh? Sama sekali tidak aneh kata Chiu Teng sambil menggerak-gerakan tangan Kita tidak punya banyak emas, itulah sebabnya kau tidak lulus, Hyante Saya menyesal sekali dan merasa malu hati terhadap Inkong Kimo Tai Su Akan tetapi apa mau dikata, saya bukanlah orang kaya Harap Paman Chiu Teng jangan sesalkan hal itu cepat Bu Song berkata menghibur Suhu sendiri sudah tahu akan hal ini dan sama sekali bukan kesalahan Paman Saya yakin bahwa Paman sudah cukup memperjuangkan dan biarpun saya tidak lulus Tetap saja saya takkan melupakan budi kebaikan Paman Hanya saya merasa penasaran dan heran Mengapa orang-orang terpelajar seperti mereka yang duduk di atas itu sampai hati melakukan hal-hal yang demikian memalukan? Tadinya saya kira hanya ilmu kepandayan Bu Silat saja yang dapat dipergunakan orang untuk kejahatan Siapa orang yang tidak akan merasa heran dan bingung memikirkan betapa orang-orang yang mempelajari segala macam keindahan seni seperti melukis dan membuat sajak, menulis halus, dapat melakukan hal-hal yang hanya patut dilakukan seorang penjahat? Sekarang bagaimana, Hyante? Kemana Hyante hendak pergi? Apakah hendak kembali kepada Inkong Kimo Tai Su? Bu Song termenung Kemana? Gurunya pergi entah kemana dan entah kapan kembalinya Dan untuk apa kembali ke puncak gunung? Tidak ada siapa-siapa di sana yang ada hanya kuburan engeng Yang ada hanya kenangan penuh duka Mencari ibunya Ya, dia akan mencari ibunya, akan merantau kemana saja Saya akan pergi, Paman Besok saya pergi, entah kemana belum dapat saya katakan Ciu Teng merasa kasihan kepada pemuda ini Liu Hyante, kalau kau suka tinggal di sini, biarlah kau membantu perusahaanku Bukan pekerjaan yang layak untuk seorang pelajar seperti engkau Akan tetapi lumayanlah sambil menanti kesempatan diadakan ujian lain tahun Akan tetapi sama sekali Bu Song tidak tertarik lagi Ia menggeleng kepala dan menjawab Terima kasih, Paman Akan tetapi saya lebih suka merantau Pada keesokan harinya, pagi sekali Bu Song sudah siap hendak berangkat Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda berhenti di depan rumah Ciu Teng Dan seorang laki-laki berpakaian gagah turun dari kuda Menghampiri pintu dan langsung bertanya kepada Bu Song yang duduk di luar bersama Ciu Teng Apakah di sini tinggal seorang pelajar bernama Liu Bu Song? Bu Song cepat bangkit berdiri dan menjura Saya sendiri bernama Liu Bu Song Orang itu memandangi Bu Song penuh perhatian Lalu balas menjura Saya diutus sama Suma Ongya menyerahkan sepucuk surat Ia mengeluarkan surat itu yang terbungkus sebuah sampul yang gagah tulisannya Ah, kiranya dari Suma Ongya Liu Hyang Telerka sambut surat Ongya dengan penghormatan selayaknya berkata demikian Ciu Teng menarik tangan Bu Song untuk menjatuhkan diri berlutut di depan utusan itu Dan menerima surat sambil berlutut Silakan cuan mengambil tempat duduk dan minum sedikit arak kami yang hangat Ciu Teng menawarkan Orang itu memberi hormat dan berkata Terima kasih, saya ada keperluan lain Hanya saya mendengar pesan Ongya tadi bahwa orang muda ini amat diharapkan kedatangannya menghadap secepatnya ia menjura lagi lalu keluar dan meloncat ke atas kudanya Terdengar derap kaki kuda menjauhi rumah itu Ciu Teng menarik tangan Bu Song berdiri Pemuda itu masih bengong karena ia merasa kurang senang harus menerima surat secara itu Seperti menerima maklumat raja saja Lekas buka dan bakal Siapa tahu engkau mendapatkan keistimewaan Karena surat dari Suma Ongya tentu ada hubungannya dengan hasil ujianmu Lekas buka dan bakal suara Ciu Teng gemektar penuh ketegangan Akan tetapi Bu Song tenang-tenang saja Jari-jarinya tidak gemetar ketika ia membuka sampul surat itu dan mencabut keluar sehelai kertas tipis halus yang penuh tulisan indah Pangeran Sumakong tertarik akan tulisan pengikut ujian Liu Bu Song dan memerintahkan kepadanya datang menghadap secepatnya ke istana untuk diberi tugas pekerjaan Wah, Kiong Hi, Kiong Hi, selamat, selamat Liu Hyante seru Ciu Teng kegerangan Akan tetapi Bu Song tidaklah segembira Ciu Teng sesungguhnya bukan pangkat dan kedudukan yang ia harapkan dari hasil ikut ujian ini Apalagi kalau kedudukan itu ia dapatkan seperti seorang pengemis menerima sedekah Apa sesungguhnya yang menjadi tujuannya mengikuti ujian, dia sendiri pun tidak tahu Semenjak kecil dahulu, ia mempelajari ilmu kesusasteraan adalah karena memang ia suka membaca dan menulis, suka membaca sajak-sajak dan kitab-kitab kuno tentang filsafat hidup Dan kini ia mengikuti ujian hanya untuk mentaati perintah suhunya Di samping ini, memang ia pun tahu bahwa semua orang mengejar ilmu kepandayan pun akhirnya untuk mengikuti ujian dan mendapat gelar si Ucai Sungguh pun ia sendiri tidak pernah mengerti apakah artinya mendapatkan gelar itu Agaknya oleh karena ia tidak suka mempelajari ilmu silat itulah yang membuat ia lebih condong memperdalam ilmu sastra Paman Ciu, mengapa Paman memberi selamat kepadaku? Bagaiku sendiri, aku belum tentu suka menerima penawaran ini Hah? Bagaimana ini, Liu Hiyante? Diberi tugas pekerjaan oleh Suma Ongya, hal ini merupakan penghormatan yang amat tinggi Belum tentu ada seorang di antara seratus yang memiliki nasib sebaik ini Apalagi kalau diingat bahwa kau dinyatakan tidak lulus ujian Justru itulah yang membuat hatiku menjadi dingin, Paman Kalau aku dinyatakan tidak lulus, mengapa diberi pekerjaan? Kalau pangeran itu tertarik akan tulisanku, mengapa pula aku tidak lulus? Ah, engkau masih saja belum dapat melihat kenyataan, Liu Hiante Suma Ongya tertarik hatinya melihat tulisanmu yang indah, lalu ingin memberi pekerjaan Itu berarti jodoh dan memang bintangmu sedang terang Adapun, tentang tidak lulusmu dalam ujian, itu adalah karena kurang syaratnya Mengapa hal seperti itu masih diherankan pula? Busong mengangguk Sungguh, Paman Aku sudah dapat melihat kenyataan, kenyataan yang amat pahit Kenyataan menyedihkan yang membuat aku enggan bekerja pada seorang pembesar yang demikian tidak adilnya Aku akan pergi saja sekarang juga, Paman Ciu Teng melompat bangun dan memegangi lengan pemuda itu, mukanya berubah pucat Liu Hiante, memang saya tidak berhak memaksamu Akan tetapi apakah kau hendak merusak apa yang pernah dilindungi oleh suhumu? Apa maksudmu, Paman? Keselamatan keluarga ku pernah satu kali diselamatkan suhumu dan untuk itu aku selamanya takkan melupakan budi suhumu Akan tetapi kalau sekarang engkau pergi, berarti keselamatan keluarga ku akan wancur Suma ong ya tentu takkan mau menerima penolakanmu begitu saja Penolakanmu akan dianggap sebagai penghinaan dan karena aku sudah mengakuimu sebagai keponakanku sendiri Tentu saja kemarahannya akan ditimpakan kepada diriku sekeluarga Ah, begitukah busong menjatuhkan diri duduk di atas bangku dengan tubuh lemas Tentu saja ia tidak menghendaki hal itu terjadi Kalau Hiante suka memenuhi undangan dan perintah suma ongnya Berarti kau telah mengulang perbuatan mulia suhumu dan telah menolong kami sekeluarga Karena sedikit banyak diterimanya yang kau disana memberi muka terang kepada aku Untuk itu sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih setelah berkata demikian Ciu Teng menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu Busong cepat-cepat dan sibuk mengangkat bangun cuan rumah itu dan ia berkata Harap paman jangan bersikap seperti ini Baiklah, saya akan pergi menghadap suma ongnya sekarang juga dan marilah paman menemaniku Tentu saja, tentu saya antar Tunggu saya berganti pakaian Dan kau pun harus mengenakan pakaian yang paling rapi Hiante, seperti seorang anak kecil menerima hadiah Ciu Teng berlari-lari memasuki ramahnya dengan wajah amat gembira Busong menarik napas panjang, termenung sejenak Lalu mengangkat kedua pundaknya dan membuka bungkusan untuk berganti dengan pakaiannya yang bersih Tak lama kemudian keduanya telah berangkat menuju ke istana Pangeran Sumakong Di sepanjang jalan, Ciu Teng mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan setiap kali ada seorang kenalan bertanya Ia menjawab dengan suara dikeraskan Pergi mengantar keponakanku yang diterima menjadi pembatu suma ongnya Busong yang dapat melihat dan mengenal watak manusia dari pelajaran di kitab-kitabnya Hanya tersenyum dan diam-diam ia merasa kasihan kepada orang baik yang berwatak lemah ini Betapapun juga, ia merasa amat kagum ketika ia diterima oleh penjaga dan dibawa masuk ke ruangan depan istana yang megah itu Semua perabot serba indah dan mewah, juga bersih mengkilap Pada dinding bergantungan lukisan-lukisan yang amat luar biasa, dihias tulisan-tulisan yang luar biasa indahnya pula Bukan main, pikir Busong Samar-samar ia masih teringat bahwa ketika kecil Dauluk pun rumah ayahnya merupakan sebuah gedung besar Namun tidaklah sehebat ini Istana ini penuh dengan benda-benda seni yang menggetarkan hati setiap orang sastrawan yang suka akan hasil karya yang indah-indah seperti itu Mereka disuruh menanti di ruangan depan, yaitu ruangan tamu Menurut penjaga, Seng Pangeran masih belum bangun dari tidurnya Akan tetapi penjaga itu agaknya maklum bahwa mereka adalah orang-orang yang diundang oleh pangeran Maka tak lama kemudian seorang pelayan keluar membawa teh wangi yang hangat Busong tak dapat diam di atas bangku Ia menoleh ke sana kemari mengagumi dan membaca sajak-sajak pasangan yang menghias dinding Juga kadang-kadang menengok keluar untuk menikmati keindahan taman bunga yang mengelilingi istana itu Jauh di samping, agak ke belakang, melalui sebuah pintu berbentuk bulan Ia dapat melihat kolam ikan dengan air mancur tinggi Air itu memecah di atas dan karena matahari pagi sudah mulai bersinar Tampaklah air itu menjadi beraneka warna seperti pelangi Bukan main Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh langkah seorang dari luar Dan ternyata dia adalah seorang pemuda yang berpakaian indah dan berwajah tampan Berusia 20 tahun lebih Pakainya seperti sastrawan pula Akan tetapi begitu bertebu pandang Di dalam hati Busong mendapat kesan tak menyenangkan Pada pandang matu itu Dan bentuk hidung itu Membayangkan sesuatu yang tidak baik Ia tidak tahu siapa adanya pemuda berpakaian mewah ini Maka ia duduk saja dengan tenang Tidak demikian dengan Ciu Teng melihat pemuda ini Segera ia bangkit berdiri menyambut maju Begitu pemuda itu memasuki ruangan Ia segera menjurah dengan dalam sehingga tubuhnya terlipat dua Mulutnya berkata penuh hormat Suma Kong Cu, selamat pagi Harap Kong Cu selalu dalam sehat gembira Pemuda itu berhenti dan membalas penghormatan yang berlebihan itu dengan anggukan kepalanya Ah, bukankah kau Paman Ciu Teng yang membuka pegadaian di dekat Los Menluokan? Ada apa pagi-pagi kesini dan siapakah saudara ini? Biarpun kata-katanya ramah, namun mengandung ketinggian hati Ciu Teng menengok dan berkedik kepada Bu Song Memberi isyarat supaya pemuda itu bangkit berdiri lalu memperkenalkan Begini, Kong Cu Keponakan hamba ini, liul Bu Song Mengikuti ujian dan agaknya menarik perhatian Suma Ongya Maka kini dipanggil menghadap Terpaksa Bu Song mengangkat kedua tangan dan memberi hormat selayaknya menurut kesopanan Pemuda itu pun hanya mengangguk, akan tetapi matanya memandang Bu Song penuh perhatian Ia melihat pemuda sederhana itu tubuhnya tinggi besar dan membayangkan tenaga kuat Namun sikapnya sederhana dan sewajarnya, sama sekali tidak memperlihatkan sikap congkak seperti biasa seorang terpelajar Juga tidak membayangkan sikap menjilat seperti orang-orang macam Ciu Teng Dan diam putra pangeran ini tertarik dan senang hatinya Ia benci melihat pemuda-pemuda yang tinggi hati Akan tetapi lebih benci lagi melihat mereka yang suka menjilat Pemuda ini adalah putra pangeran Sumakong, namanya Sumambuan Dia bukanlah seorang pemuda yang tidak terkenal, mungkin lebih terkenal daripada ayahnya Selain suka bergaul dengan rakyat, pemuda ini juga ia terkenal pandai ilmu silat Kesukaannya memang mempelajari ilmu silat dan entah berapa banyaknya guru silat yang pernah mengajarnya dan juga pernah ia robohkan Setiap ia mendengar ada seorang guru silat baru, ia tentu mendatanginya dan mengajaknya ibu Kalau ia kalah, dia memberi hadiah banyak dan minta diajar ilmu yang telah mengalahkannya Akan tetapi kalau guru silat itu kalah, jangan harap guru silat itu dapat membuka perguruannya Wataknya peramah dan pandai bergaul, akan tetapi sayang sekali, pemuda bangsawan ini pun seorang matuk keranjang yang suka mengganggu wanita cantik mengandalkan kedudukan dan kepandainya Akhir-akhir ini kepandainya melonjak cepat sekali Ia menemukan seorang guru yang benar-benar hebat, yaitu Pou Kai Ong yang sudah kita kenal Raja pengemis si Pou itu menjadi guru sumabuan sehingga pemuda bangsawan ini memiliki ilmu silat tinggi dan bahkan di dunia Kang Owi yang mendapat julukan Lui Kong Sian, Dewa Gledek Sebuah julukan yang diberikan orang untuk mengangungkannya dengan maksud menjilat Saudara Liu, apakah kau selain pandai bun juga pernah mempelajari silat dengan sikap seperti seorang kenalan lama? Sumabuan bertanya, matanya mengincar tajam Busong menggeleng kepalanya Tidak pernah, Kong Chu Seorang terpelajar yang tahu bahwa penggunaan kekerasan adalah tidak baik, untuk apa belajar silat? Saya tidak pernah mempelajarinya Sumabuan tersenyum mengejek dan pandangannya kini merendahkan Memang jarang ada bun bucoan jai, pandai silat dan sastra, sekarang ini ia berjalan keluar lalu berhenti dekat sebuah harca singa barong Kalian lihat, apakah kepandayan seperti ini tidak ada gunanya? Tangannya menangkap leher harca itu dan sekali ia berseru, singa-singaan itu terlontar ke atas, lebih 3 meter tingginya Kemudian ia sambut lagi sehingga kini terletak di atas telapak tangannya Lengan dan tubuhnya tergetar tanda bahwa ia mengerahkan tenaganya Kemudian sekali ia menggerakkan tangan, arca itu terlempar ke depan dan roboh terguling di atas tanah Hebat, sungguh luar biasa kekuatan Sumakongcu Ciu Teng bersorak Bukan hanya terdorong sikapnya suka merendah dan menjilat, akan tetapi betul-betul ia kagum Singa-singaan dari batu sebesar itu tentulah amat berat Bagaimana, saudara Liu Sumabuan bertanya, tidak pedulikan pujian Ciu Teng tenaga Sumakongcu benar-benar luar biasa Saya kagum sekali Agaknya putra bahsawan itu cukup merasa puas mendengar ini Busong memang seorang pemuda yang pandai membawa diri Tanpa menjilat pun ia sanggup untuk menyesuaikan diri dan menyenangkan hati orang lain Sumabuan lalu berteriak memanggil beberapa orang penjaga yang menjaga di gerbang pintu luar Empat orang penjaga berlarian datang, siap menangkap atau memukul siapa saja atas perintah putra majikan mereka Akan tetapi kali ini tidak ada pekerjaan pukul-memukul bagi mereka